Intro Bapak ibu dan saudara-saudari yang saling mengasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Imam Mengajar yang diproduksi oleh Komisi Kategetik dan Komsos Kepi Kepan Kedugus Kepan Agung Semarang Episode kali ini kita belajar bersama dari Kategismus Kerja Katolik Artikel 1324-1327 Yang berbicara tentang Ekaristi sebagai sumber dan puncak hidup umat Kristiani Dari Artikel 1324 dikatakan bahwa sakramen-sakramen lainnya, begitu pula semua pelan gereja Serta karya kerasulan berhubungan erat dengan Ekaristi suci dan terarah kepadanya Sebab dalam Ekaristi suci tercakuplah seluruh kekayaan rohani gereja, yakni Kristus sendiri paskah kita Artikel ini mau menjelaskan bahwa Ekaristi adalah Kristus sendiri, sang sumber hidupan manusia Dalam Ekaristi suci tercakup seluruh kekayaan gereja, rohani gereja, yakni Kristus sendiri Kristus hadir dalam roti hidup dan menjadi sumber kehidupan dan mengharuniakan kehidupan kepada manusia Dari Artikel 1325 dikatakan, kekutsertaan dalam kehidupan ilahi dan kesatuan umat Allah membuat gereja menjadi gereja Keduanya ditandakan dengan penuh arti dan dihasilkan secara mengagumkan oleh Ekaristi Di dalamnya memuncak tindakan yang olehnya Allah telah menguduskan dunia di dalam Kristus Demikian pula penghormatan manusia disampaikan kepada Kristus dan bersama dia kepada Bapak dan Roh Kudus Artikel ini gereja mau mengajarkan kepada kita bahwa dalam Ekaristi, Kristus mempersembahkan dirinya kepada Bapak bagi kita Sekaligus, Kristus juga mempersembahkan gereja kepada Bapak melalui Roh Kudus Lewat pelayan imam yang bertindak in persona Kristi dan juga dalam kesatuannya dengan Kristus sebagai gereja Selain itu gereja juga menyatakan bahwa perayaan Ekaristi merupakan peristiwa perjumpaan dialogis mutual Yang menyelamatkan antara Allah dengan manusia Dimana Allah menyelamatkan dan menguduskan umat manusia Sedang manusia menjawab dan menanggapi dalam iman dengan syukur dan pujian Dari artikel 1326 dikatakan oleh perayaan Ekaristi kita juga sudah menyatukan diri sekarang ini dengan liturgi surgawi Dan mengenyam lebih dahulu kehidupan abadi Dimana Allah menjadi semua untuk semua Melalui artikel ini gereja mau menjelaskan bahwa dalam dan oleh Ekaristi kita menyatukan diri dengan liturgi surgawi Artinya saat kita merayakan Ekaristi di dunia ini Kita ikut mencicipi liturgi jawi dan dirayakan di kota suci Yerusalem Tujuan penciarahan kita Oleh karena itu misteri paskahnya tidak hanya terjadi dan tersimpan di masa lampau Tetapi dapat dihadirkan di masa kini secara sakramental Dan demikian Ekaristi menjadi kenangan hidup akan misteri paskah Dan akan segala karya agung yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya Dan sekaligus harapan nyata untuk perjamuan di kehidupan kekal Dari artikel terakhir artikel 1327 Yang dikatakan Jadi Ekaristi adalah hakikat dan rangkuman iman kita Cara berpikir kita sesuai dengan Ekaristi Dan sebaliknya Ekaristi memperkuat cara pikir kita Artikel ini merupakan suatu harapan bagi gereja Yang ini suatu hakikat dan rangkuman iman kita Dimana kita memiliki dan menghidupi cara berpikir Sesuai dengan Ekaristi Dan Ekaristi menjadi spirit yang memperkuat cara pikir kita Melalui artikel yang baru saja kita pahami bersama Kita menjadi mengerti dan paham Maka perlu untuk kita mengerti dengan baik Pertama Dalam Ekaristi kurban salib Kristus hadir secara sakramental Bagi keselamatan umat manusia Sebagai anggota gereja umat beriman menerima rahmat demi rahmat Dan demalui dari Ekaristi untuk bertumbuh dalam persatuan dengan Allah Berbalik dari dosa dan semakin kokoh dalam iman, harapan, dan kasih Kedua, dalam Ekaristi umat beriman mengambil bagian dalam kurban Kristus secara sakramental kepada Bapak Dalam kekuatan roh kudus baik secara komunal maupun secara pribadi Ketiga, dalam Ekaristi Sebagai anggota gereja tubuh Kristus umat beriman secara pribadi Mempersembahkan diri, mati bagi diri sendiri Bertobat dari dosa Serta persembahan itu disempurnakan melalui penyerahan diri Allah Di dalam iman, harapan, kasih Yang persatukan kita dalam Kristus sendiri Maka merenungkan dan mengimani secara sungguh-sungguh Tentang Ekaristi dalam kehidupan umat beriman Akan membantu kita sebagai umat beriman Untuk memberi lebih banyak alasan Semakin mencintai Ekaristi Sehingga semakin membantu kita Untuk tumbuh lebih akrab dengan Allah Dan dengan sesama di dalam Kristus Bapak ibu dan saudara-saudari terkasih Demikianlah pembelajaran singkat kita Tentang Ekaristi sebagai sumber dan puncak hidup Kristiani Semoga dengan pemahaman yang benar Kita semakin dengan sungguh-sungguh Menghayati, merayakan Ekaristi Terlibat secara aktif Hadir, bukan sebagai penonton Semoga ini semua membantu kita Untuk mampu menghidupi Ekaristi dengan benar Semoga Tuhan memberkati hidup kita Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!